Sebagai wadah berkompetensi untuk penggiat kopi, WarCop Tugu adakan Tugu Van Brewing yang diikuti oleh berbagai peserta dari luar Temanggung. Seperti apa kemeriahannya? Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Beginilah aksi terampil peserta dalam Battle Coffee V60 dengan seksama mereka meracik kopi asli Temanggung untuk mencapai hasil terbaiknya. Para peserta kompetisi ini berasal dari berbagai daerah dengan jumlah peserta 25 orang. Ajaran yang diinisiasi oleh WarCop Tugu ini sebagai wadah kompetisi bagi mereka penggiat kopi. Tugu Van Brewing ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan. Yang dikelompakan adalah kita punya bin asli dari Temanggung dan juga dari luaran Temanggung yang mana nantinya kita kolaborasikan dan dari Dewan Juri sendiri mempunyai penilaian yang khusus jadi untuk balancing, untuk acidity, untuk sweetness, dan aftertaste. Jadi harapan saya sih tetap, walaupun kopi pada saat ini memang harga melunjang ya, melunjang tapi untuk para petani khususnya itu jangan pernah putus asa karena tidak hanya petani untuk saat ini untuk mengajukan kopi Temanggung tetapi kita-kita di sini, para pemroses, barista, dan juga penggiat kopi lainnya itu akan selalu berkolaborasi untuk membangun Temanggung. Pandu selaku ketua penyelenggara menambahkan bahwa acara tersebut diinisiasi oleh seluruh penggiat kopi Setemanggung dalam rangka mengobati rasa kangen di antara teman-teman penikmat dan penggiat kopi dan haus akan kompetisi setelah dilanda pandemi. Oleh sebab itu, selain perlombaan seduh kopi manual menggunakan V60, ada kofi naik parti dengan musik akustiknya yang akan diramaikan oleh musisi lokal yang berlangsung pada Sabtu 22 Oktober 2022.